Intro Ya kali ini saya kedatangan salah satu gitaris era sekarang-sekarang ini yang memulai main fingerstyle gitu. Istilahnya gitu ya Mas? Sekarang nyebutnya fingerstyle ya. Kalau dulu ya, zaman-zaman saya kecil mungkin, Mas Jubing sama ngalamin. Dulu ada gitaris-gitaris semacam Nelson Romantir. Itu sama memainkan lagu-lagu pop yang dimainkan dengan tunggal. Dulu nyebutnya sih gitar tunggal. Dulu nyebutnya gitar tunggal. Kalau pemain klasik, dia akan memainkan klasik. Tapi kalau pemain basic klasik, terus dia memainkan lagu-lagu pop, nyebutnya gitar tunggal. Gitar tunggal pop kadang-kadang ditambahin. Terus ada Nelson Romantir, kalau Dhani Tumiwa disebutnya lebih flamenco. Dia pemain flamenco, betul. Ada lagi Carl Tang Yong dulu. Betul, dia lebih klasikal. Pak Dhani, Carl Tang Yong masih ada. Dia sudah sepuh semua. Pak Nelson masih main lho? Ya, saya pernah ketemu. Pernah datang. Pas konser beliau datang. Mereka-mereka adalah tokoh-tokoh gitaris tunggal zaman dulu. Ya, era 70-an, 80-an. Saya jujur saja belajar gitar juga karena melihat mereka. Terus akhirnya belajar. Dulu di Surabaya ada YMI atau Yasmi. Saya belajar di Yasmi. Oh. Jadi main-main lagu-lagu semacam itu lah. Lagu-lagu. Buku-buku klasik gitu ya. Terus basicnya klasik tetap. Terus akhirnya main pop. Cuma memang tidak keturusan karena main elektrik. Nah, Mas Jubing ini kan unik nih. Saya kenalnya sebetulnya lama banget ya. Dari zaman jadi wartawan. Iya, masih zaman-zaman jadi wartawan dulu. Saya tahunya wartawan. Karena kita, saya sering ketemu di Gramedia. Sering beberapa interview majalah atau tabloid. Majalah Hai, tabloid apa, tabloid. Pernah ketemu di Nova kan ya. Mas Jubing ini adalah salah satu jurnalis ya. Bergeraknya dulunya malah datangnya dari wartawan ya. Ya, betul. Saya kaget tiba-tiba. Saya ingat di Gerah Bakti Budaya. Saya main dengan Trisam. Trisam, betul. Balawan dengan Topwati tahun 2005. Saya ingat banget. Mas Jubing datang. Betul, betul. Datang terus. Kalau nggak salah di saat bersamaan juga. Saya sempat dimintain testimoni. Ya, untuk buku. Buku ya. Ya, betul. Buku. Apa judulnya? Membongkar chord gitar. Membongkar chord gitar. Saya ngasih testimoni. Kemarin sebetulnya lagi nyari draft bukunya. Karena saya dikasih. Nggak ketemu. Itu pertama saya kenal sama Mas Jubing. Berarti mulai saat itu ya? Ya. 2003. Mulai meninggalkan kerjaan di kantor. 2003. Habis itu ya. Ngajar dulu di Yamaha. Waktu itu kan. Sampai sekarang masih ngajar sih. Cuma. Yamaha datang sebelumnya. Bukan yang di Jalan Panjang. Kebun Curu. Relasi. Relasi. Waktu itu. Karena memang. Karena nggak ada penghasilan kan. Keluar kantor dari nol lagi gitu. Ibaratnya. Jadi ya. Pilihan yang paling. Jelas. Itu. Ngajar dulu. Kebetulan. Kan ikut audisi dulu. Terus. Boleh ngajar. Ada yang ngajar. Tapi kan. Kalau ngajar tanpa basic kan nggak mungkin. Sedangkan. Kalau saya tahu. Mas Jubing basicnya kan emang klasik. Di Semarang ya. Di Semarang. Basicnya klasik. Dan juara. Beberapa kali juara nasional. Saingannya siapa waktu itu. Kembali ke jaman dulu. Dulu. Kalau yang. Jaman itu. Dulu tuh ada. Waktu pertama kali ikut. Ini kita ngomongin yang. Karena dia dulu dibagi dua. Ada yang klasikal. Yang benar-benar pure klasik. Sama yang itu tadi. Pop itu. Nah yang pop itu. Waktu pertama kali. Apa. Aku ikut itu. Ada. Mahesh sama Suresh. Oh Mahesh Suresh. Jagoannya dulu. Jagoannya. Mereka main lagi. Cikorea waktu itu. Kalau nggak salah. Jadi. Aku main Ayam Den Lape waktu itu. Cuma. Ya. Jauh lah. Karena masih. Masih baru mulai ikut. Mereka udah jauh lebih. Berpanalaman ya. Jadi. Apa. Pemenangnya mereka. Untuk yang kategori itu. Berarti. Kontesnya di Jakarta. Waktu itu. Pengisiannya di Jakarta. Tapi. Finalnya kebetulan di Semarang. Di Semarang. Soalnya saya kan tahu nama-nama pemain klasik dulu. Kayak. Lianto. Lianto. Surabaya. Terus. Tapi pindah ke Bali. Seti Hadi Chandra. Surabaya itu ya. Kalau Lianto di Bali. Iya bener-bener. Saya lihat masih aktif. Seti Hadi Chandra masih aktif. Seti Hadi Chandra pun juga masih aktif sekarang. Ada lagi. Sudirman siapa? Sudirman Lehmann. Sudirman Lehmann. Sudirman Lehmann adalah generasi yang lebih baru. Lebih baru ya. − Itu dibawa saya. Mungkin dia salah satu Черna yang cukup membawa angin segar karena dia lulus dari luar negeri. Khusus mengambil bitar klasik dari Austria. Terutus langsung te aprender sumbernya. gitu. Tapi Mas Jubing berarti di Semarangnya belajarnya? Di Yamaha, sekolah musik kursus lah. Sampai grade berapa sih? Sampai selesai, sampai habis semua bukunya. Jadi waktu lulus SMA, lulus SMA itu pas selesai dapet grade 5, grade 5 itu kalau di Yamaha udah boleh ngajar. Jadi sebetulnya sertifikat yang standar untuk Yamaha bisa ngajar itu sertifikat grade 5. Grade-nya gantung sekarang dari 11 sih. 11, 9, 10, 9, dan seterusnya. Makin kecil grade-nya. Kalau sesama dunia kewartawanan ini, Mas Arbain nggak jauh ya angkatannya? Oh di atasku masih. Tapi kan dia klasik juga. Iya dia main gitar klasik juga. Main gitar klasik juga. Orang Semarang juga. Iya makanya. Saya ngeliat ini sesama-sesama. Dan satu sekolah SMA-nya sama. Oh gitu. Cuma dia senior 4 tahun, 5 tahun di atas. Cuma dia nggak terlalu serius main gitar. Cuma saya perhatiin ini pasti pernah klasik. Pernah, pernah. Dia pernah jadi juri juga waktu itu kok lomba. Gitar klasik pernah diminta jadi juri. Nah jadi nah ketika memang dari dulu pilihannya main akustika dia ya. Iya memang gitar klasik. Klasik ya. Senangnya nilon ya. Sampai sekarang masih termainnya nilon. Tapi nggak pernah nyoba-nyoba yang steel? Pernah. Cuma kagok nggak. Feelnya beda banget gitu. Jadi ya mungkin masalah kebiasaan sih ya. Masalah kebiasaan. Jadi kebiasaannya nggak nggak sudah-sudah terlanjur nyaman dengan ini nilon terus main itu. Agak beda gitu ya. Tegangannya. Terus ininya juga gripnya juga lebih kecil kan ini. Neknya ya. Agak kaku gitu jeninya. Nah ngomongin itu ya untuk apa untuk mencari pekerjaan di dunia itu selain mengajar. Mas Jubing ini yang lumayan inovator sih menurutku. Di jaman-jaman era berapa 20 tahun terakhir ini ya. Karena banyak pemain klasik banyak banget. Jago-jago banyak tapi yang muncul duluan Mas Jubing menurut aku sih. tiba-tiba mungkin memainkan lagu-lagu. Iya gitar tunggal itu tadinya. Karena mungkin terdorong oleh itu bikin album. Ya bikin album. Mungkin yang lain nggak bikin album ya. Itu yang pertama kali. Yang Beca. Beca Fantasi. Sebelumnya sebetulnya pas jaman-jamannya Pak Nelson Romantir itu sudah bikin album juga kan. Mereka zaman masuk kaset. Sebelumnya lagi ada Ireng Maulana. Itu dia juga bikin juga. Pernah main gitar tunggal ada albumnya juga. Iya. Saya lumayan punya koleksinya. Cuma terus ada masa yang hilang tiba-tiba. Nah itu hilang lama terus tiba-tiba muncul. Nah itu jaman sudah CD waktu itu dan bukan kaset lagi. Nah ketika Mas Jubing muncul ya itu ya kalau tadi Mas Jubing bilang memberi angin segar orang belajar klasik dari luar negeri. menurutku sih Mas Jubing membawa angin untuk pemain-pemain gitar tunggal muncul. Mungkin saat itu ya pada saat aku mulai bikin album pertama mungkin orang baru ngeh gitu. Bahwa ternyata main gitar klasik juga karena tadi ada vakum. Masa vakum itu baru sadar. Ternyata nggak harus main lagu klasik gitu. Jadi beberapa anak yang atau gitaris yang main lagu klasik ya mereka jadi terbuka gitu kan. Ternyata bisa kita main lagu apa aja kok gitu. Akhirnya ya itu karena dituntut untuk berimajinasi untuk ngaransemen kan. Iya membuat aransemen. Kayak ngomongin tadi apa. Beca itu tadi. Beca Fantasi. Atau dulu Ayam dan Lape kan dibuat. Iya. Jadi semua lagu dibuat ini akhirnya ya. Tapi itu lucu sebetulnya. Album yang pertama itu sebetulnya kompilasi karya yang sudah ada sebelumnya. Yang untuk lomba. Oh dimainin semua. Ada yang baru sih kayak yang sinaran itu yang aransemen-sinaran itu aransemen baru. Bukan untuk lomba. Ada memang khusus. Khusus waktu itu untuk konser sih kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Waktu di Yamaha bikin konser terus bikin satu aransemen lagu baru. Iya, iya. Nah yang sisanya memang kebanyakan hasil yang sudah pernah dulu dimainkan. Di acara-acara lomba itu. Iya, iya. Nah kalau ngomongin pada saat-saat mulai memilih main gitar tunggal itu, siapa yang jadi panutan Mas Dubing? Kalau pertama kali dulu, jadi sebetulnya... Bukan hanya guru ya. Bukan hanya guru. Kalau dulu kan kita terbatas sekali ya sumber daya untuk bisa dengerin. Paling kan kaset dulu ada tuh dua nama, John Williams sama Julian Rehm. Oh iya, iya. Dua raksasa di dalam gitar klasik. Iya, di luar itu ya. Itu ada kasetnya. Jadi ya nggak ada tempat lain untuk dapet suaranya kayak apa, mainnya nih, partitone nih harusnya dimainkan gimana ya, dengernya dari kaset. Dengernya dia aja ya. Sekarang kan enak kita tinggal dari Youtube, langsung ketemu. Iya, kalau dulu ya cuma Julian Rehm, Segovia kadang-kadang. Segovia juga ada. Segovia pun jarang, susah ngerik. Harus ke Jakarta. Kalau di Semarang tuh masuk John Williams sama Julian Rehm. Tapi kalau itu harus ke jalan sambang. Iya, iya. Kalau Segovia harus ke jalan sambang. Juta suara ya. Kalau cari yang agak nge-jazz dikit ada Charlie Bird. Charlie Bird dan Laurendo Almeida. Almeida, iya. Itu, itu yang latin. Agak satu angkatan. Latin-latin jazz. Latin jazz tapi dia pake gitar. Klasik. Iya, iya. Charlie Bird dan Laurendo Almeida. Ya itu dengerin ya, setelah ke Jakarta baru bisa dapet kaset-kaset yang di luar 2 itu tadi dari dengerin. Nama-nama itu. Nama-nama itu. Kalau di Indonesia yang saat itu dijadiin pandetan pemain ya. Itu kalau zaman pas mulai les. Pertama kali les ya paling dengerin dikasih guruku itu rekaman festival gitar Yamaha. Ada rekaman ya kresek-kresek gitu lah suaranya. Maksudnya rekaman dari, bukan rekaman yang bersih gitu ya. Tapi ada beberapa nama. Salah satunya ya Pak Nelson ada. Terus ada waktu itu ada Ricky Rusadi. Oh iya. Uli cigar. Uli cigar. Itu dia salah satu yang jadi juara. VDBG ya. Iya, VDBG. Itu dia salah satu juara juga. Itu dengerin rekaman tahun 80-an itu dikasih guruku. Nih kalau yang nge-pop. Masih main ya kalau nggak salah. Yang mana nih. Ricky itu. Ricky masih kemarin kontak lewat Facebook. Bagus. Ricky Rusadi bagus. Dan itu, ya itu, hanya terbatas pada kaset-kaset rekaman lomba. Yang Indonesia ya. Kalau yang luar ya tadi dulu ya, karena klasik Nah, dulu kan Mas Jubing di Jakarta, tahun berapa? 85, meninggalkan Semarang itu lulus 85 terus kan karena kuliah tahun berapa? 85, karena akan diterima kuliah di UI, meninggalkan Semarang Kriminologi Memang pengen ngambil jurusan itu? Sebetulnya pengennya ke Jakarta, pengennya ke UI Tapi saya tahu persis kemampuan intelektual ataupun akademisnya kurang Jadi kira-kira jurusannya nggak terlalu banyak orang tahu Nah, ini saya lihat di buku panduan Kan ada, ih, kayaknya baru denger nih ada jurusan Kriminologi Oh, jadi milih yang beda gitu? Padahal kan nggak gampang juga Iya, cuma jumlah kompetitornya lebih sedikit Karena nggak banyak orang tahu Tidak banyak yang memilih ya Tapi sekarang itu jurusan favorit Sekarang jurusan favorit, Kriminologi Jadi, akhirnya ikut tes, ya dulu ikut tes Ngomong-ngomong jurusan favorit, sekarang nggak dipakai itu? Sebetulnya secara yang langsung direct tentang kejahatan, enggak sih Cuma ilmu-ilmu yang didalamnya itu kan ilmu tentang perilaku sebetulnya Mempelajari perilaku manusia Tetap ke psikisnya Jadi kepakai waktu kerja sebagai wartawan Itu kan kita menghadapi banyak orang, macam-macam karakter Nah, itu kan ada latar belakang bagaimana kita Kalau dulu ada mata kuliah namanya metode penelitian sosial Namanya judulnya itu Nah, itu kita diajarin bagaimana kalau wawancara dengan petani Wawancara dengan orang kantoran Itu ada karakter-karakternya tuh Kepakainya di situ ilmu-ilmu kuliahnya Tapi bidangnya waktu di Nova Malah Nova kan lebih kehiburan ya Ada kriminalnya juga Ada kriminal, bagian itu kepakai dong Kepakai, jadi memang waktu itu semua Kalau sebagai wartawan di Itapulit Nova Waktu itu semua bidang kita masih putar gitu Terus berapa tahun di Nova? 13 tahun Nah, selama 13 tahun itu tetap main gitar? Tetap, ya bawa gitar malah ke kantor Jadi kalau sudah selesai pekerjaan Jadi di jalan panjang kan? Dulu pertama di Melawai dulu Oh Melawai Waktu itu masih kontra ke rumah Tapi bukannya pernah bareng Hai? Pernah Setelah itu baru pindah ke Palmerah dulu Beda yang sementara Baru kemudian jalan panjang Itu yang gedung baru itu Kayaknya pernah ketemu di sana Iya Kalau setelah itu kan memang Berkumpulnya semua majalah di satu di gedung itu Kandungnya mencar-mencar Jadi 12 tahun 13 tahun 13 tahun di Nova Di Nova terus 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 di Nova Jadi akhirnya sebelum Nova bubar pun Malah milih keluar ya? Ya, udah lama sih 20 tahun yang lalu Berarti kan kalau dihitung dari sekarang Terus memang Yakin dengan Ya udahlah Kan biasanya dari dunia wartawan Bergeraknya ke bidang Apalah Jadi tetap di dunia itu juga Atau dunia Sebetulnya menimbang-nimbangnya lumayan lama sih Sekitar 3 tahunan lah Ya antara aja dan enggak Nanya-nanya dulu Kalau kita main Main gitar itu Nanti gimana Terus Tapi kebetulan waktu itu Sebetulnya Sebelum masuk ke Nova pun Sudah mencoba melamar ke Yamaha Cuma Bukannya enggak ada lowongan Karena kita kan Bisa diterima Sertifikatnya Cuma enggak ada murid Belum musim Belum musim main klasik ya Belum musim waktu itu Waktu itu Ya karena tadi Sudah kevakuman yang Saya enggak tahu penyebabnya apa itu Zaman itu musimnya nge-ban Bisa jadi Ngerock gitu Nah Kemudian Tahun 2000 itu Tahun 2000 Mulai ada Ada satu buku terbit Judulnya The Mozart Efek Mozart Buku itu berisi Diterbitkan oleh Apa Gramedia Terjemahannya Terjemahan dari luar Itu penelitian tentang Manfaat musik Bagi kecerdasan anak Nah Itu Baca itu Anak apa Maksudnya buku itu laris Dan kemudian Membuat orang tua Jadi sadar Bahwa gitar itu Eh musik itu Perlu untuk Untuk mendorong Mereka berkembang Lebih optimal Kecerdasannya Imajinasinya Buku itu sangat laku Laku Mode Mozart Efek Jujulnya Nah Itu yang Akhirnya kemudian Nggak tahu kenapa Saat itu Kemudian Sekolah musik itu Mulai menambah banyak Muridnya Ada kecenderungan Seperti itu Terus Makin banyak Anak-anak yang Di lesin musik Jadi angka les Musik itu Meningkat Meningkat Akhirnya Ngajarlah Akhirnya saya lihat Ini berarti Sudah berubah Kesadaran orang Sudah mulai tahu Dan Internet sudah mulai ada Sudah mulai Tahun 2000 Itu pertama kali Ngerasain Nenyoba email Ih keren Bisa kirim Surat langsung Nggak perlu pakai pos Itu Informasi sekarang Jadi lebih mudah Dengan adanya Internet Waktu itu Jadi Nyari-nyari bahan Segala macam Jadi Revolusi lah Ibaratnya Revolusi saat itu Nah waktu Ya kan dengan Selesai di Nova Terus bikin buku kan Itu waktu selama di Nova Bikin buku Setelah Setelah itu kan Nggak langsung dapat Murid banyak 2003 itu masih Nganggur-nganggur Ya udah Daripada nganggur Saya Ngetik lagi Itu pengaruh Internet Sangat mudah Jadi awalnya ya Karena memang Pengen ada satu Apa Buku buat para guru Kebetulan Muncul gagasan itu Itu yang pertama Gitarpedia dulu Bikinnya Gitarpedia Ini apa Artinya Nggak tahu Ini nggak tahu Padahal itu kan Istilah musik Artinya sebagai guru musik Kan mesti tahu Akhirnya Kepikir Oh kamus musik Susah nyarinya Jaman itu Ada pun Buku impor Biasanya Harus cari tokoh khusus Dan harganya mahal Jadi Saat itu Muncul sebagai penulis Dulu ya Daripada Sebagai gitaris Tunggal Belum 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 ada kerjaan Banyak Buku udah berapa Mas Dua Dua sih Jadi selama masa itu Semper bikin dua buku Sampai sekarang baru dua Baru dua aja Aku yang kedua itu ya Terus baru album Album udah berapa Becak Fantasi Total sih Enam sih Ada Delman Hujan Fantasi Becak Hujan Terus Delman Terus Kaki Langit Terus Pagi Putih Itu lima yang Project pribadi sendiri Yang solo Terus ada satu Yang dari JK Record Kasmaran judulnya Itu juga Instrumental juga Mereka minta lagu-lagunya Dari JK Record Dimain Instrumental Dari sekian album itu Semuanya sendiri Enggak Ada beberapa yang Pakai Overdark Misalnya Aku main suling Blackbird Beatles Main suling Sama gitar Tapi ya Sendirian Diisi sendiri Tapi gak ada Fituring penyanyi Itu gak ada Ada satu Mbak Reda 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 Yang dari grup Ari Reda Karena Soalnya Berapa kali Ketemu dia Bantuin Dia nyanyi Ngiringin juga Nah Akhirnya jadi Gitaris lah Waktu itu Terus Akhirnya Rami Terus Merasa Udah merasa Mateng banget Jadi gitaris Mulai tahun berapa Merasa Wah aku gitaris Ini gitu Setelah album keluar Sebetulnya Album keluar Main di mana-mana Album keluar Beda kan Kita datang Ke Tepo Lihat Ada CD kita Di situ Pertama kali Itu pengalaman Yang luar biasa Rasanya gimana Sudah resmi Jadi musisi Ibaratnya Dengan adanya Album KTP Kalau sekarang Enggak Asal bisa Muat di Youtube Udah bisa Dulu kan Seleksinya Di situ Terus Sudah mulai Main Di mana-mana Terus Mulai diundang Main Terus Wartawan Wawancara Biasanya Ngewawancara Ini diwawancara Siapa yang pertama kali Ngewawancara Salah satu Yang pertama Arbain itu Arbain Kompas Terus Dua kali Sama satu lagi Ada Mas Pepih Namanya Pepih Nugraha Dua kali Terus Kalau yang konser-konser Mas Nino Leksono Yang suka datang Meliput juga Senior-senior Terus Gitar Mas yang ngomongin Gitar 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 pertama Apa Nilon Yang dipakai Pertama Kalau Yang pertama Banget sih Bukan Nilon Gitar Senarkawak Yang bikinan Lokal Dari triplek Gitar murah Itu punya papa Mama saya Mereka senang nyanyi Memang Musisi Ya Senang nyanyi Hobi Hobi Nyanyi Dan main Gitar Genjreng-genjreng Terus Mulai Nilon Yang agak Oke Beli dulu Gitar Osmond Osmond Pernah punya Itu harganya Rp20.000 Osmond Terus Kalau elektrik Eikosa Jamannya itu Terus Ada Mirip-mirip Ibanez Hondo Ada Korea Osmond Cina Kalau gak salah Tapi Mulai Maksudnya Udah festival Klasik Itu Festival Harus Pake Gitu Gak Cukup Harus Gitar Bagus Itu Pake Apa Waktu Itu Dibelik Dari Teman Si Semarang Ada Satu Guru Gitar Pak Handana Namanya Sekarang Masih aktif Ngajak Beliau Pak Handana Ini Dia Punya Gitar Handmade Yang Klasikal Buatan Luar Jepang Terus Harganya Mahal Jadi Boleh Dicicil Itu Terima Kasih Beliau Merk Apa Hiroshi Tamura Sampai Sekarang Masih ada Gitar Gitar Aku kembali Tiga Lagi Oh Gitu 5 Tahun Mas Dulu Karena Orang tua Saya Bukan Orang Yang Mampu Pas Pas Jadi Untuk Les Gitar Sampai Kita Datang Sekolah Musik Minta Bisa Dikasih Keringanan Apa Enggak Akhirnya Dikasih Keringanan Untung Baik Yang Punya Sekolah Musik Pak Tatang Dan But Tatang Dikasih 50% Jadi Boleh Les Tapi Bayar 50% Aja Terus Tadi Kembali Ke Gitar Lagi Setelah Gitar Itu Waktu Dibawa Ke Jakarta Gitar Apa Yang Waktu Jadi Di Nova Itu Terus Waktu Mulai Main Itu Udah Langsung Yamaha Belum Atau Yamaha Punya Dapat Hadiah Lomba Gitar Itu Punya Jadi Itu Dibawa Juga Tapi Mulai Dapat Gitar Setelah Jakarta Ikut Lomba Dapat Hadiah Karena Jual Satu Dapat Gitar Yamaha Tapi Sebagian Dajual Buat Bayar Kontrakan Klasik Kontrakan Kuliah Lumayan Buat Setahun Sekarang Akhirnya Masih Ngomongin Gitar Akhirnya Diendorse Yamaha Udah Yamaha Jadi Memang Kenalnya Karena Hadiah Dari Itu Terus Beli Gitar Yamaha Cuma Satu Kali Seumur Hidup Waktu Keluar Dari Nova Karena Perlu Yang Ada Bisa Dicolok Itu Beli Kalau Sekarang Ini Yamaha NCX Seri NCX 2000 Sekarang Tapi Mereka Udah Nggak Produksi Lagi Ini Jepang Sekarang Mereka Produksinya NCX Pake Satu Angka Doang Satu Tiga Lima Itu Buatan Sebagian Ada yang Bikinan Cina Sebagian Ada yang Indonesia Jepang Juga Ada yang Indonesia Seri Yang Indonesia Gimana Menurut Mas Jubing Gitar Yamaha Sekarang Dengan Yamaha Dulu Oke Kalau Gitar Yamaha Yang Murni Yang Klasik Yang Dulu Yang Untuk Entry Level Masih Lebih Bagus Yang Dulu Yang Dulu Karena Dulu Masih Dari Jepang Kayuh Mereka Pilih Yang Kalau Sekarang Yang Mas Produk Karena Mas Produk Dan Ngejar Harga Mereka Supaya Tercangkau Maka Kayuh Mereka Pake Kayuh Lapis Jadi Bukan Kayuh Yang Solid Jadi Seri Yang Paling Bawah Yamaha Zaman Dulu Yang Pertama Kali Lash Dulu Kelas Masih Di Atas Yang Entry Tetap Tetap Tapi Kalau Yang Seri Gini Emang Seri Semipro Profesional Terus Sudah Pake Pre-amp Ya Pre-amp Ada Tinggal Colok Main Jalan Kalau Menurut Mas Jubing Pentingnya Main Fingerstyle Itu Di Kombinasi Kanan Kirinya Gimana Sebetulnya Yang Paling Penting Itu Adalah Membayangkan Ini Sebagai Satu Apa Musik Yang Ada Melodi Dan Ada Iringannya Jadi Kita Melodi Harus Lebih Jelas Kalau Kita Recording Kan Penyanyi Harus Lebih Jelas Dari Pengiring Melodi Jelas Dari Pengiring Nah Itu Yang Nomor Satu Yang Perlu Diberhatikan Sebetulnya Misalnya Kita Main Lagu Misalnya Yang Yang Ininya Lebih Ininya Berarti Yang Iringannya Kita Nggak Boleh Mengalahkan Melodinya Jadi Posisinya Itu Ini Thumb Bisa 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 Saling Berganti Kalau Ngambilnya Waktu Main Melodi Itu Apoyando 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 Itu Dulu Kalau Diberlajar Pertama Kali Memang Diajari Melodi Harus Apoyando Karena Kalau Kita Baru Belajar Memang Kalau Kita Metik Begini Tipis Suaranya Tapi Kalau Sekarang Kebanyakan Gitaris Yang Modern Gitaris Klasik Itu Tetap Mereka Tetap Pake Semuanya Begini Tapi Dengan Dikasih Sedikit Pressure Kanan Sedikit Sehingga Suaranya Mirip Apoyando Sehingga Mereka Enggak Perlu Ngubah Posisi Jari Tetap Begini Aja Oh Sekarang Begitu Ini 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 Gini Terus Tiga Apa Sampai Kelingking Kelingking Biasanya Dipakai Hanya Untuk Ini Terus Nah Tadi Ngomongin Kalau Ini Harus Lebih Jelas Melodi Gitu Kan Kalau Dia Dibalik Jadi Bass Yang Main Melodi Gimana Jadi Harus Lebih Jelas Misalnya Dibalik Jadi Si Lidnya Harus Kelak Di Atas Itu Prinsip Pertamanya Itu Selebihnya Berlaku Prinsip Musik Pada Umumnya Phresing Sama Kayak Penyanyi Nggak Boleh Putus Phresing Ambil Nafas Dimana Legato Legato Itu Problem Paling Biasanya Untuk Yang Student Itu Paling Rumit Karena Pindah Posisi Misalnya Kayak Kalau Dia Belum Biasa Kan Ada Cedah Jadi Ada Keputus Harus Nyambung Open Kedengeran Terus Satu Nafas Jadi Ngambil Jadi Problem Perpindahan Posisi Tapi Tetap Menjaga Phresing Tidak Keputus Yang Kedua Yang Teknik Yang Paling Penting Setelah Melodi Harus Lebih Keras Sekarang Kalau Misalnya Dalam Memainkan Gitar Tunggal Tadi Kan Open Ketemu Seperti Itu kan Penting Open String Melodi Bermasalah Bermasalah Ketika Harus Pindah Kunci Kalau Harus Misalnya Harus Ada Penyanyi Terus Wah Main Lagu Ini Kan Suaranya Beda Kan Itu Gimana Kalau Ganti Key Memang Kalau Untuk Main Instrumental Gitar Tunggal Itu Memang Biasanya Pakai Key Yang Banyak Open String Jadi Bass Antara A Mayor A Minor A D Mayor A A A Jadi Kalau C Pun Jarang Yang Apa Lagu Lagu Klasik Gitar Itu Jarang Yang C Itu Ya Ada Tapi Lebih Banyak Umum Pake Open String Apalagi Untuk Yang Level Level Student Ya Latihan 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 Memanfaatkan Open String Tapi Ada Beberapa Komposer Yang Sengaja Ngasih Latihan Yang Tiga Flat Mainnya Di E Flat Ada C Minor Ada Akan Beda Bunyinya Tapi Ada Yang Lain Didapet Juga Ya Ini Kan Dia Di C Minor Ada Yang Disitu Juga Tapi Gak Banyak Gak Banyak Terus Ada Ini Dalam Misalnya Dengan Nilon Yang Tujuh Senar Kan Ada Oh Iya Saya Sering Ditanya Juga Ini Sama Dengan Eksplorasi Ganti Tuning Juga Ada Sepuluh Senar Tertarik Gak Kalau Biasanya Kalau ditanya Jawaban Saya Selalu Ini Enam Senar Aja Gak Habis Habis Bajar Masa Mau Ditambah Satu Lagi Tambah Punyeng Lagi Ilmunya Masih Saya Belajar Terus Sampai Sekarang Itu 6 Senar Tapi Itu Bercandaan Aja Tapi Ada Benernya Karena Kecuali Memang Akan Pegang Itu Terus Karena Pindah Dari Sana Kesini Akan Beda Lagi Kenapa Ini Gitar Hanya 6 Senar Itu Hasil Evolusi Hasil Penelitian Maksudnya Trial Error Dari Zaman Dulu Dulu Kita Ada Cuma 4 Senar Dari Zaman Barok Ada 4 Senar 5 Senar Sampai Lebih Dari 6 Juga Ada Tapi Akhirnya Hasil Ini Siapa Namanya Luthier Yang Menemukan Bentuk Gitar Senar 6 Dan Tuning Seperti Ini Itu Hasil Dia Reset Mawancara Dengan Banyak Gitaris Gitaris Ini Klassical Solo Gitaris Itu Yang Paling Memudahkan Jadi Kalau Zaman Dulu Malah Senar 3 Di F Biasanya 3 F Jadi 5 Terus Itu Kalau Alat musik Luth Alat musik Petik Yang Pra Gitar Sebelum Gitar Tapi Mungkin Dari Hasil Itu Dia Merasakan Perjarian Yang Paling Bisa Efektif Menjangkau Berbagai Macam Posisi Dan Berbagai Chord Mungkin Tuningan Standar Seperti Sekarang Ini Dengan Segala Kelebihan Dan Kekurangannya Mungkin Kelebihannya Banyak Kekurangannya Juga Ada Kekurangannya Kalau Main Di D Karena D Senar Kurang Low Oh Iya Jadi Drop D Ini Adalah Jenis Alternatif Tuning Yang Paling Sering Muncul Di Kitar Klasik 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 Paling Banyak Karena Untuk Untuk Mengantisipasi Yang Jadi Low Dapet Ya Bener Si Karena Kalau G Masih Ada Sini Masih Dapat Jadi Kekurangannya Kalau Main Di D Mungkin Itu Harus Tambah Satu Lagi Khusus D Sampai Sini Doang Tapi Memang Begitulah Sekarang Komposer Komposer Yang Generasi Baru Yang Anak Generasi Muda Mereka Sekarang Banyak Yang Meng-esplor Tuning Tuning Bukan Cuma Drop D Open D C Bahkan Ada yang Bikin di E flat Open E flat Dia bunyinya Unik Unik Jadi Memang Konon Katanya Memang Karakternya Beda Kita main Di B minor C minor Karakternya Beda Benar 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 Di dalam Gitar Elektrik Juga Ada Ada Yang Full Turun Setengah Semuanya Satu band Tapi Akhirnya Kalau Mangung Harus banyak Gitarnya Ada Beberapa Kalau Saya lebih Memilih Standar Tuning Paling Ada Di Gitar Akustik Yang Open Tapi Tidak Banyak Karena Terlalu Banyak Dipikirin Jadi Kita Semar Kita Banyak Belum Lagi Mikirin Kalau Elektrik Efek Ini Banyak Salah Satu Gitaris Yang Setelah Aku Mulai Kenal Mulai Banyak Tertepaan Di Internet Yang Jadi Rujukan Gitaris Luar Tommy Emanuel Oh Tommy Emanuel Dia Memang Dia Luar Biasa Tapi Dia Juga Bukan Hanya Main Akustik Elektrik Agresif Mainnya Sangat Hibur Banget Atraksi Atraksi Dipukul Sambil Bercanda 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 Humor Main 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 Barang Lagunya Beatles Boleh 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 Oke Yang agak Mungkin Jalan Dimainkan Hijut Kali Ya Oke Bercanda Kan Aku Tampil Tadi Ini Aja Oke Okay Lekas Lekas Yeah Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton